Intro Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 15 September 2023 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Amsal 19 ayat 21 Yang demikian bunyinya Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana Shalom Jumat yang terkasih Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang suka cita Shalom Jumat yang terkasih, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup masing-masing Kita memang bisa berharap dan berencana Namun kenyataan hidup kadang bergulir ke arah yang tidak disangka-sangka Dan sama sekali tidak diharapkan Ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi Beberapa dari kita mungkin akan merasa kecewa, putus asa, bahkan mengutuki diri Namun jangan membiarkan diri larut dalam kesedihan, kekecewaan Walaupun usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil Namun kita harus yakin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari rencana kita Amsal 19 ayat 21 Mau menyatakan bahwa manusia boleh berencana Tapi Tuhan lah yang memutuskan Dalam diri kita bisa saja ada banyak rencana Banyak pendapat, banyak konsep, banyak doktrin sekalipun Tetapi yang terlaksana adalah kehendak Tuhan Ketika kita mengandalkan pengertian kita sendiri Untuk menggenapi tujuan-tujuan kita pada satu saat kita akan mengalami kesulitan Bahkan kegagalan Saya pernah mengalami hal ini Semati-matian apapun kita berusaha dengan mengandalkan kekuatan sendiri Pada suatu saat segalanya harus berujung pada kesiasiaan Akan tetapi ketika bisa mengerti rencana-rencana Allah bagi hidup kita Kita akan dapat memenuhi segala kebutuhan yang muncul seiring dengan rencana itu Berbagai hal yang tidak masuk di akal sekalipun bisa terjadi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib Yang tidak pernah kehilangan akal Untuk memberkati segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencananya Terkadang kenyataan yang terjadi memang tidak sesuai dengan harapan Kita menaruh harapan yang besar akan sebuah proses yang kita lalui Namun justru harus siap dengan kenyataan yang jauh berbeda Di momen inilah Tuhan ingin melihat Kesetiaan kita dalam doa dan usaha kita Kita pasti sudah terbiasa dengan ungkapan yang mengatakan Hidup itu bagaikan roda Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah Untuk bisa terus berjalan Roda harus terus berputar Hidup ini pun harus terus berputar Merasakan berada di bawah terlebih dahulu untuk kemudian naik ke atas Kenyataannya yang tidak sesuai dengan harapan Berarti Tuhan memberikan ruang untuk kita belajar agar semakin berkembang Rasa sakit dan kecewa yang kita rasakan juga mampu membuat kita semakin berbesar hati dan menghargai setiap proses demi prosesnya Saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan Itu bukan berarti rencana-rencana kita berantakan Melainkan sedang diatur ulang oleh Allah untuk menghasilkan kenyataan yang lebih indah Walaupun keadaannya sulit Tetaplah optimis dan berpikiran positif Percayalah bahwa selalu ada alasan dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita Kenyataan yang kadang tidak sesuai dengan harapan Adalah tahapan hidup yang akan mendewasakan dan menguatkan setiap kita Selamat berefleksi untuk kita semua Tuhan memberkati kita Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati kita berdoa Ya Allah Mampukan kami untuk dapat terus mau Tuhan ubahkan Tuhan pimpin setiap kami Sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan Yang setia dalam perkara-perkara kecil maupun besar Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi setiap perkumulan kehidupan kami Kami yakin dalam tiap kesusahan kami Tuhan berjalan bersama dengan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa